Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget Channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi Pie kabare kalian semuanya Semoga baik-baik saja Di video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ2 ini Jadi bagi kalian yang penasaran, simak terus videonya sampai akhir Dan kalian bisa menyimpulkan apakah ini masih worth it atau tidak Let's go Kita mulai dulu dari kelebihan yang pertama Yaitu adalah status dan positioning dari HP ini Kalau kalian mencari HP di rentan harga 2 jutaan Mungkin Sony Xperia XZ2 ini karena statusnya flagship Ini memang fitur-fitur yang disediakan seperti NFC, wireless charging, stereo speaker Bahkan sertifikasi IP68, water in dust resistant di Sony Xperia XZ2 ini sudah ada Tapi saran saya untuk IP ratingnya ini Saya tidak menyarankan kalian untuk memasukkan HP ini ke kedalaman air ya Karena memang kondisi di setiap HP itu berbeda-beda Apalagi HP ini kondisinya second Kita tidak tahu pressernya setinggi apa Kalau kalian penasaran bagaimana mengecek pressernya Saya taruh linknya di deskripsi di bawah Kalian bisa mengecek Dan intinya dari status tersebut Kita tidak akan bisa mendapatkan HP-HP mid-range Yang memiliki fitur-fitur flagship selengkap Sony Xperia XZ2 ini Eh by the way, hampir lupa Untuk stereo speaker di Sony Xperia XZ2 ini Ini cukup menarik Ada fitur yang namanya Dynamic Vibration Ini cukup menarik bagi kalian yang suka nonton video YouTube atau Netflix Ada getaran-getaran yang unik dari HP ini Yang kalian akan rasakan Ini mantep banget ya Dynamic Vibration-nya Kelebihan kedua dari Sony Xperia XZ2 ini adalah desainnya Karena kalau kalian melihat ini di Sony Xperia XZ2 ini ada sedikit improve Dibandingkan dengan Sony Xperia XZ1 generasi sebelumnya Ini aspek ratio-nya meningkat ya dari 16 banding 9 ke 18 banding 9 Ini dari bezel atas dan bawahnya ini sedikit berkurang Dan ini ternyata enak banget ya digunakan dengan satu tangan One-handed operasinya salah satu yang paling mantap Kelebihan yang saya rasakan di Sony Xperia XZ2 ini yang selanjutnya adalah SIM tray-nya Ini tidak perlu menggunakan SIM ejector untuk membuka SIM-nya Kalian hanya menarik saja ini sudah keluar ya SIM tray-nya Dan bagi kalian yang biasa menggunakan peniti tidak perlu khawatir lagi Dan untuk selanjutnya masalah SIM tray-nya saya mencatat ini ada improvement Dimana sekarang hanya satu bukaan saja untuk meletakkan SIM tray-nya Berbeda dengan Sony Xperia XZ1 yang ada dua bukaan dan dua bukaan tersebut cukup rapuh ya Jadi ini ada improvement di Sony Xperia XZ2 Kemudian kelebihan selanjutnya dari Sony Xperia XZ2 ini adalah software-nya Ini untungnya Sony Xperia XZ2 ini sudah terupdate sampai Android 10 Tetapi sebenarnya bukan hanya karena Android 10 ini saya memuji software dari Sony Xperia XZ2 ini Ini karena sebenarnya secara overall UI dari Sony ini menurut saya cukup simple Ini easy to use, ini salah satu UI favorit saya Ini simple banget ya, setting-nya mudah dimengerti dan tidak terlalu banyak kustomisasi Ini hampir mirip dengan stack Android Ini untuk masalah kustomisasi UI-nya saya suka banget dari software Sony Xperia XZ2 ini Kemudian kelebihan selanjutnya adalah performanya Kita nggak mau ngomongin masalah spesifikasi karena memang spesifikasi di Sony Xperia XZ2 ini Walaupun ini adalah statusnya flagship Ini memang RAM 4GB di 2021 ini Mungkin banyak dari kalian, haaah cuma 4GB Tapi sebenarnya performa yang saya dapatkan dari Sony Xperia XZ2 ini Karena sudah menggunakan Snapdragon 845 Menurut saya masih mumpuni di tahun 2021 ini Buktinya memang saya memainkan beberapa game di HP ini Seperti Call of Duty, PUBG Ini bisa kalian set ke grafik rata kanan, Extreme atau Max Ini memang masih cukup lancar di HP ini Di harga 2 jutaan Mungkin kalian tidak akan bisa mendapatkan mid-range yang bisa kalian setting ke grafik rata kanan Dan kemudian untuk game terberat saat ini, yaitu Genshin Impact Ini bisa saya set ke grafik tertinggi, yaitu Highest Dan fps-nya bisa kita set ke 60 fps Di awal-awal cukup lancar Tetapi di 2 menit selanjutnya memang frame drop yang saya rasakan Di fps 60 ini kerasa banget Kalau kalian pengen performanya stabil di game Genshin Impact ini Saya sarankan grafiknya low dan fps-nya 30 Lumayan masih bisa dimainkan di Sony Xperia XZ2 ini Ini mantap banget untuk masalah performanya Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah kameranya Walaupun HP ini masih menggunakan single camera Dengan resolusi 19MP Saya bisa bilang sebenarnya hasilnya cukup bagus ya Di kondisi pencahayaan yang cukup Tetapi untuk 2021 ini Saya bisa bilang ini dynamic range-nya kurang begitu luas Jadi beberapa foto yang dihasilkan memang terlihat gelap ya Di bagian shadow-nya ini kurang bisa terselamatkan di bagian shadow-nya Ini menurut saya pribadi Biasa aja ya foto-foto hasil dari Sony Xperia XZ2 ini Yang membuat sektor kameranya ini saya masukkan ke bagian kelebihan Ini ada 3 fitur Yang pertama adalah HP ini sudah mendukung Super Slow Motion 960 fps Dan yang kedua sudah ada manual photo Dan yang terakhir ini sudah ada dedicated shutter button di bagian bawahnya Ini mengapa dari 3 faktor yang saya sebutkan tadi Ini Sony Xperia XZ2 ini Untuk masalah kameranya Ya saya lebih condong ngasih ke sektor kelebihan dibanding kekurangan Untuk videonya ini bisa merekam 4K 30 fps dan Full HD 60 fps Check it out Berikut ini adalah Full HD 60 fps Hasilnya bagaimana menurut kalian Menurut saya Ya bukan yang terbaik ya Di 1080p 60 fps Lagi-lagi Dynamic range-nya ini kurang bisa menyesuaikan dengan pencahayaan sekitar ya Terlalu gelap banget kadang-kadang Di fotonya juga Autofocus-nya di 1080p 60 fps ini Lumayan cepat Kemudian kita masuk ke segmen kekurangannya Kekurangan pertama dari Sony Xperia XZ2 ini adalah Paket pembelian dari Sony Xperia XZ2 ini Kalian harus sadar Memang HP ini karena X-Flexhip Dan sudah rilis pada tahun 2018 Ini memang apa yang kalian akan dapatkan Ini kondisinya second ya Tidak ada barang yang baru Kalau kalian mencari di Tokopedia pun Dan kalau kalian mendapatkan HP second yang full set Ini juga aksesoris yang kalian dapatkan Biasanya bukan Ori Ini biasanya OM ya Ini jadi kalian perlu aware saja Kondisi yang kalian akan dapatkan di Sony Xperia XZ2 ini Kalau kalian tertarik Ini memang kondisinya bermacam-macam Ada pressure-nya yang naik IPCC-nya yang tidak bekerja Dan sebagainya Ini kalian harus beware saja Mengenai kondisi dari HP yang kalian akan beli itu ya Kemudian untuk kekurangan kedua adalah fingerprint-nya Sebenarnya disini saya tidak akan membahas posisinya Karena posisi fingerprint di bagian bawah kamera ini Kalian bisa melakukan penyesuaian Ini hanya masalah kebiasaan saja Yang saya komplain ini memang ketepatan fingerprint-nya Ini sebenarnya secara akurasi ini memang akurat banget Tetapi untuk pecepatannya ini tidak terlalu cepat teman-teman Kadang-kadang di percobaan pertama Kedua pun gagal Percobaan ketiga baru berhasil Kemudian kekurangan selanjutnya Yang saya catat di Sony Xperia XZ2 ini Adalah di sektor baterainya Kapasitasnya 3180 mAh SOT yang saya bisa dapatkan ini di kisaran 3-4 jam Ini memang tidak cocok bagi kalian yang menggunakan HP Dalam skenario medium to heavy Tetapi kalau kalian ingin mendapatkan pengalaman baterai live ini seharian Ini syaratnya ada beberapa fitur-fitur yang kalian matikan ya Seperti motor vibrasinya kalian matikan Terus scene-nya kalian matikan juga Plus GPS-nya juga kalian matikan Dan kalian hanya mengakses WhatsApp dan social media seperlunya Ini bisa sampai malam Itu sih menurut saya pribadi untuk Sony Xperia XZ2 ini Lebih baik dibandingkan dengan Sony Xperia XZ1 But menurut saya pribadi tidak terlalu impressive untuk masalah baterainya Lebih ke was-was saja ya menggunakan Sony Xperia XZ2 ini Alright kita masuk ke kesimpulannya Jadi Sony Xperia XZ2 ini Dari apa-apa yang sudah saya sebutkan tadi Dari kameranya, performa, bahkan paket pembeliannya Ini saya sulit sekali untuk menyarankan bagi kebanyakan orang ya Mungkin bagi kalian yang fansboy-nya Sony Mungkin saya bisa menyarankan HP ini Mainly because of a performanya Performanya 845 ini Snapdragon-nya ini masih stabil di 2021 ya Ini saya bisa menyarankan untuk orang-orang yang memang pecinta Sony Tetapi untuk kebanyakan orang seperti pengguna ojek online dan bagi kalian yang concern dengan baterai life-nya Ini saya tidak menyarankan Sony Xperia XZ2 ini Plus, dengan paket pembelian yang hanya second ya Tidak ada yang ori ya aksesorinya Saya tidak menyarankan bagi kebanyakan orang Dan itulah guys review Sony Xperia XZ2 ini Dari Dwi Gadget Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like video ini Kalau tidak suka, kalian bisa dislike saja Dan jangan lupa untuk pencet 2 kali ya Dislike tombolnya Dan kalau kalian suka dengan konten-konten teknologi seperti ini Kalian bisa subscribe channel ini, Dwi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out! Sub indo by broth3rmax